Sementara itu, saudara, polisi akan mengungkap identitas perempuan pengirim sate ayam beracun yang menewaskan anak pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta. Ternyata, sasaran utama kiriman sate beracun itu adalah polisi, penyidik senior di jajaran Satreskrim Polresta, Yogyakarta. Polisi akhirnya menangkap perempuan yang diduga menjadi pengirim paket hidangan beracun, salah sasaran penyebab kematian anak pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta. Warga Majalengka berusia 25 tahun ini ditangkap di rumahnya di Potorono, Banguntapan. Ia bekerja di sebuah salon di Yogyakarta. 25 April lalu tersangka meminta pengemudi ojek yang merupakan ayah korban untuk mengirim makanan kepada seseorang yang ternyata adalah anggota polisi, penyidik senior di jajaran Satreskrim Polresta, Yogyakarta. Ini kerjasama yang bagus antara konsep Polresta, Yogyakarta. Dan juga berdasarkan masyarakat dalam mereka kesahian. Kita menghubungkan polisi MN ini dan lainnya adalah polisi komputer kerjaan. Kita menghubungkan NM 10 tahun, belajar alamat kompensi, yang berkubungkan kemarahan. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan di Yogyakarta. Mika, apa motif tersangka Mika? Selamat siang Maidov dan saudara. Beberapa saat lalu sudah dilakukan konferensi pers terkait penangkapan dari seorang wanita berinisial NA yang diduga menjadi penyebab dari kematian bocah Nava yang merupakan anak dari pengemudi ojek dari. Nah, kasus ini memang diakui adalah salah sasaran. Namun oleh kepolisian, tetap saja si pelaku ini dikenakan pembunuhan berencana. Karena memang sudah berencana menabur racun di sate ayam. Dan tadi diungkapkan bahwa racun yang ditaburkan di sate ayam itu adalah berjenis cyanida. Kemudian targetnya adalah seorang anggota polisi di Yogyakarta berinisial T. Namun, siapakah yang menjadi target sebenarnya? Apakah polisi atau keluarga dari polisi termasuk istri dari polisi memang masih dalam penyelidikan? Karena Maidov, kasus ini juga bermotif asmara segitiga. Demikian. Kalau untuk penanganan kasus ini, seperti apa Mika? Ya, penanganan kasus hingga saat ini masih terus dilakukan. Secara bersama-sama oleh Polres Batul, dibantu oleh BINUM dari Kolda Darisnya Yogyakarta. Dan memang saat ini ada beberapa saksi kunci yang masih terus dimintai keterangan. Dan fokus polisi pada target. Target ini adalah polisi yang berinisial T. Yang memang tengah dikorek terus keterangannya oleh penyelidikan Polres Batul. Apakah mereka memiliki hubungan khusus antara si tersangka ini dengan oknum atau anggota polisi yang menjadi target dari racun sati ayam itu sebenarnya. Nah, nanti dari penyelidikan ini kemudian akan dikembangkan lagi menjadi apakah ini layak disebut pembunuhan berjana atau salah sasaran atau seperti apa. Memang kita masih menunggu lebih lanjut. Ada motif asmara dalam pengiriman paket sate beracun di kawasan Bantul, Yogyakarta. Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan.